Intro Ini adalah kisah seorang bernama Hal Elrod Seorang penulis buku berkebangsaan Amerika Ia sukses menulis buku-buku bestseller Sehingga namanya tenar dan hidupnya pun mapan Namun semuanya berubah setelah krisis ekonomi menerpa pada tahun 2007 Usahanya bangkrut, kehilangan pekerjaan, dan utangnya pun menggunung tanpa sanggup lagi ia bayar Ia didera depresi yang hebat Hari-hari dilaluinya dengan tidur Elrod bahkan tak ingin bangun kembali Karena yakin jika ia terbangun Ia akan menghadapi kenyataan kehidupan yang lebih menakutkan Begitulah kehidupan yang ia jalani Sampai akhirnya seorang sahabat menasihati agar Elrod mengisi waktunya dengan berolahraga Olahraga akan membuat depresimu berkurang Elrod Kata sahabat Elrod Elrod pun menurutinya Di akhir pekan ia mengenakan pakaian olahraga Lalu berlari-lari di sekitar rumahnya Ada perubahan yang ia rasakan Beban pikirannya terasa sedikit lebih ringan Elrod ingin rutin berolahraga Tapi masalahnya Ia kesulitan mencari waktu yang tepat Jadwal pekerjaannya pun cukup ketat Sementara ia bukanlah tipe manusia yang bisa bangun di pagi hari Akhirnya dengan segenap kekuatan yang dimilikinya Ia berusaha bangun pagi Jam 5 pagi ia bangun Berdoa, membaca, dan berolahraga sebelum akhirnya Elrod berangkat bekerja Tanpa diduga sebelumnya Ia merasakan energi yang luar biasa Ia menemukan perasaan yang tidak pernah ia alami sebelumnya Ia sangat bersemangat untuk mengulanginya di hari-hari berikutnya Bahkan Elrod ingin bangun lebih pagi lagi Kali ini ia bangun jam 4 pagi dan melakukan kegiatan yang sama Akhirnya bangun jam 4 pagi menjadi kebiasaan yang mudah bagi Elrod Salah satu manusia di bumi ini yang semula mustahil untuk bangun pagi Dua bulan berturut-turut Elrod menikmati kegiatan barunya itu Kehidupannya pun berubah drastis Itulah yang kemudian mendorongnya menulis buku berjudul The Miracle Morning atau Keajaiban di Pagi Hari Bukunya terjual jutaan eksemplar Diterjemahkan kelebih dari 17 bahasa Selain buku The Miracle Morning juga ia jadikan seminar Seminar tempat Elrod berbagi kisah nyatanya tersebut Elrod juga membuat situs Miracle Morning Dan di situs tersebut Ribuan orang telah memberikan testimoni perubahan hidup yang mereka alami Semenjak mengikuti saran Elrod untuk bangun pagi Itulah Elrod Seorang yang baru menemukan Keajaiban Pagi Baru di abad 21 ini Demikian pula orang-orang pengikut Elrod yang jumlahnya ribuan Bahkan jutaan kalau diukur dari buku yang terjual habis Sementara kita Kita adalah orang Islam Yang sejak 1400 tahun silam dibimbing oleh Nabi Muhammad A.S.W. untuk bangun pagi Menyambut kewajiban sholat subuh Islam mengajarkan kepada kita Bagaimana pertama kali yang kita temui setelah bangun tidur adalah Allah Ta'ala Tidak sekadar membaca atau berolahraga saja Tapi begitu kita bangun Kita langsung connecting dengan yang maha kuasa Yang maha kuat Dan yang maha perkasa Namun sayang Apalah mau dikata Masih banyak orang-orang Islam yang belum menyadari Belum menyadari bahwa setiap hari Mereka kehilangan keajaiban yang luar biasa Keajaiban di pagi hari Dan keajaiban di waktu subuh mereka Padahal Andai kata Elrod Dan pengikutnya tahu miracle of subuh ini Hmm Silahkan anda bayangkan sendiri Apa yang akan mereka dapatkan lebih dari Bangun di waktu subuh ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!